assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke video kali ini kita akan belajar scan data pada tutorial video ini cara scan data seperti apa gitu ya perlu diingat bahwa data yang di-scan itu masuk ke komputer berupa jpg jpeg ya bagaimana cara scannya kita siapkan dulu ya datanya Oke data kita masukkan ke scan dulu ya kertasnya tadi posisi seperti ini teksnya di bawah ya tutup lalu buka aplikasi scannernya ya ini saya melakukan studio studio 5 ini aplikasi bawaan scanner yang saya beli dulu ya kalau sekarang lebih mudah ada printer plus scan itu juga bisa Hai dibuka dulu ya aplikasinya seperti ini Oke ditunggu ikon menubah atas nomor tiga dari kiri ya nomor empat dari kiri klik dan ditunggu ya lalu klik review ya review warna hijau itu ya kanan atas klik dan ditunggu akan membaca data yang ditaruh di atas scanner tadi akan membaca dulu ya itu ditunggu lalu setelah muncul fullnya seperti ini di klik scan ya di klik scan ya scan pojok kanan bawah di paskan dulu lalu di klik scan nah ini yang lingkar merah ini proses hasil klik scan tadi ya ditunggu ya ini tandanya sudah selesai ya gambar yang di background di belakang tadi itu hasilnya ya lah ini ini hasilnya scan lalu klik file save simpan ya ini masih berupa jipek tentukan lokasi penyimpanannya kemudian di ketik di ketik nama file-nya ini saya taruh disini ya folder ini setelah di ketik nama file-nya lalu di klik save klik save ya ketik namanya apa nomor muda mencarinya nanti klik save seperti itu ya caranya menghasilkan data semoga bisa mengikuti selanjutnya juga sama caranya ya semoga bisa ikuti video ini jangan lupa like share and comment ya subscribe ya semoga bermanfaat bismikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh